Pasangan suami istri datang untuk menghadiri pesta pernikahan kakak laki-laki. Berjalan ke pintu tetapi berhenti. Melihat orang lain memberikan amplop merah. Tetapi mereka sendiri malu karena tidak punya uang. Tetapi berpikir bahwa mereka masih membutuhkan bantuan kakak laki-laki di masa depan. Mereka hanya bisa memberikan ayam betina tua dengan malu-malu. Tapi langsung diejek oleh kakak ipar. Mengatakan bahwa jika tidak punya uang, cepatlah pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Pria itu hanya bisa berbalik dan pergi tanpa daya. Tapi dia tidak ingin kehilangan kakak laki-lakinya ini. Pria itu berdoa memohon berkah bodhisattva dan secara tak terduga mengeluarkan beberapa puluh yuan. Pepatah mengatakan menerima bodhisattva. Bodhisattva akan memberkati seluruh keluarga Anda dengan kedamaian seumur hidup. Saat ini, cukup klik layar dan tinggalkan kalimat semoga beruntung dan sejahtera. Hidup akan lancar dan makmur. Sumber kekayaan akan mengalir deras dan Anda akan menjadi kaya. Dengan cemas dan gelisah meletakkannya di atas meja. Kemiskinan ini adalah semacam penyakit. Lupakan saja. Juga tidak kekurangan kalian berdua. Masuk dan makanlah. Kemudian keduanya datang ke halaman. Pria itu memandang istrinya yang kurus dan berpesan agar dia makan dengan baik nanti. Tetapi ketika mereka hendak duduk. Mereka dipersulit oleh teman kakak laki-lakinya. Mengatakan bahwa tukang semir sepatu sama sekali tidak layak makan bersamanya. Tepat saat keduanya bertengkar. Kakak laki-laki tertua datang. Awalnya mengira dia akan membela adik laki-lakinya. Tetapi dia malah memberitahu teman-temannya bahwa dia adalah kerabat jauh. Dan terus mengeluh bahwa adik laki-lakinya seharusnya tidak datang hari ini. Pada saat ini, orang itu mengajukan permintaan yang lebih keterlaluan. Meminta wanita itu untuk membersihkan sepatunya. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara. Kakak iparnya tidak peduli dengan muka adik iparnya dan memaksanya untuk menyemir sepatu orang lain. Tidakkah kamu akan menunggu untuk makan jika kamu tidak menyemir? Ya ampun. Sekalipun miskin. Seseorang harus memiliki harga diri. Siapa yang tahan dengan penghinaan seperti ini? Pria itu mati-matian ingin menghentikannya. Tapi karena terlalu marah. Dia pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Pada saat ini, putrinya kebetulan datang ke pintu. Tapi dia tidak punya kesempatan lagi. Hanya bisa di depan ayah sebelum dia meninggal. Mengeluarkan surat penerimaan kuliahnya. Tapi keluarga gadis itu benar-benar sangat miskin. Bahkan tidak punya uang untuk pemakaman ayahnya. Apalagi biaya sekolahnya. Pada saat ini, paman gadis itu mengulurkan tangan untuk membantu. Menjual semua yang bisa dijual di rumah dan memberi ibunya 10.000 yuan. Dan semua ini terlihat oleh gadis itu. Adegan ini kebetulan terlihat oleh gadis itu. Melihat 10.000 yuan yang diperoleh dengan susah payah. Dia tahu bahwa keluarganya sama sekali tidak mampu membayar biaya kuliah. Jadi dia berkata kepada ibunya bahwa dia tidak akan kuliah lagi dan akan keluar untuk bekerja dan mensubsidi rumah tangga. Tapi sebelum dia selesai berbicara. Ibunya menariknya ke tempat uang receh ayahnya. Hah, jangan seperti itu pada anak. Berlututlah untukku. Lihat mata ayahmu. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Katakanlah. Aku tidak ingin sekolah lagi. Ulangi. Aku tidak ingin sekolah lagi. Ulangi. Tahu kah kamu? Keinginan terbesar ayahmu adalah berharap kamu bisa membanggakannya dan menjadi sukses di masa depan. Kamu bilang tidak mau sekolah ya sudah tidak sekolah. Apakah kamu merasa bersalah padanya? Tapi keluarga kita sangat miskin. Aku keluar kerja lebih awal. Bukankah itu bagus? Kamu pikir bekerja itu mudah? Lihat ayahmu dan aku. Miskin seumur hidup. Menyemir sepatu orang lain seumur hidup. Diremehkan orang lain. Pada akhirnya. Bahkan pemakaman pun tidak mampu. Hidup itu memalukan. Orang tidak takut miskin. Yang ditakutkan adalah miskin terus-menerus. Miskin turun-temurun. Kamu susah payah baru lulus ujian masuk universitas unggulan. Sekarang kamu adalah satu-satunya harapan ibu untuk hidup. Jangankan berharap kamu jadi wanita sukses. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup layak. Nah. Lihat ibumu. Setiap hari membungkul dan menundukkan kepala untuk menyemir sepatu orang lain. Betapa sulitnya. Nanti. Jika kamu sukses. Maka ibumu di desa bisa menegakkan punggung dan mengangkat kepala untuk hidup. Separuh hidup ibu selanjutnya. Bergantung padamu. Hem. Masih sakit. Ini pertama kalinya ibu mengukulmu. Nanti. Jika kamu menderita dan tidak ingin sekolah lagi. Maka pikirkan rasa sakit hari ini. Ingat baik-baik. Baik. Bu. Tapi biaya kuliah puluhan ribu yuan. Bagaimana sekarang? Ibu akan mencari jalan. Beli aku 100 yuan untuk beli rokok. 10 yuan. Mau atau tidak. Hei. Wanita. Kakak da zuang. Anik zinkin. Kenapa kamu datang? Masuk dan duduklah. Kakak da zuang. Bu fu diterima di universitas top. Wah. Itu kabar baik apakah biaya kuliahnya sudah cukup. Kita semua tetangga. Kalau kurang bilang saja ya. Memang masih kurang 5 ribu. Ah. Uang bukan masalah. Yang penting anak ini menjanjikan. Diterima di universitas adalah yang terpenting. Ini. Kakak da zuang. Ini. Kenapa kamu menutup pintu di siang bolong? Bukankah aku sedang mengambil uang untukmu? Aku takut dilihat orang luar. Aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Adik. 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 Kemari. 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 Duduk dan bicara. Adik simkin. Kamu bilang betapa kasihannya dirimu. Semudah ini sudah kehilangan suami. Terlebih lagi suamimu mati dengan cara yang begitu memalukan. Hah. Bahkan uang kuliah untuk anak pun tidak ditinggalkan. Begitu saja mati. Dan membuatmu. Seorang wanita. Harus keluar untuk meminjam uang. Ingat tahun itu. Kamu adalah gadis tercantuk dan tersegar di desa kita. Kamu bilang. Kenapa kamu menikahi orang yang tidak berguna itu? Kakak da zuang. Itu semua sudah berlalu. Jangan diungkit lagi. Sekarang suamimu juga sudah mati. Kamu masih sangat muda. Hanya tersisa kamu dan anak yatim piatu. Di rumah tidak ada pria juga tidak baik. Bagaimana menurutmu tentang kakak da zuang ini? Hei, kakak da zuang. Apa yang ingin kamu lakukan? Adik singkin. Sejak sekolah aku sudah menyukaimu. Kamu benar-benar semakin tua semakin cantik. Ada pepatah kuno yang mengatakan apa ya? Aduh. Jika ingin cantik. Harus berbakti. Matahari akan terbenam. Aku harus pergi memasak untuk wufu. Berhenti. Kamu tidak ingin meminjam uang lagi. Kukatakan padamu. Orang ini. Miskin tapi gensi. Ingin wajah dan uang. Kenapa semua hal baik harus kamu ambil? Sekalipun aku miskin. Aku tidak akan melakukan hal semacam itu. Selama kamu membuatku senang sekali. Uang bukanlah masalah. Li da zuang. Kalau kamu terus begini. Aku akan panggil orang. Sedang apa? Hei wanita. Suamimu belum juga dingin. Kamu sudah main mata dengan orang lain. Aku tidak. Kamu salah paham. Menutup pintu di siang bolong. Laki-laki dan perempuan sendirian. Bukankah itu hanya masalah selangkangan? Aduh. Istriku. Kamu salah paham. Dia datang untuk meminjam uang dariku. Aduh. Sakit. Sungguh tidak ada. Aduh. Kamu juga binatang. Kamu bilang. Kamu setiap hari menggoda orang lain. Bu. Wajahmu kenapa? Jatuh karena tidak melihat jalan. Bu. Maafkan aku. Bu. Jika kamu ingin membalas budiku. Maka belajarlah dengan giat. Aduh. Paman. Wufu diterima di universitas top. Hanya saja biaya kuliahnya. Oh. Ingin pinjam uang ya? Masih kurang tiga ribu. Mana aku punya uang sebanyak itu? Hei. Bukankah tadi kamu bilang mau beli Mercedes untuk anakmu? Paman. Aku sungguh tidak enak untuk mengatakan ini. Hanya saja guru bilang wufu anak yang pintar. Kalau tidak kuliah. Sayang sekali. Pintar bagaimanapun. Tetap saja nasib miskin. Menurutku, dari lubang kotoran ini, tidak mungkin terbang keluar burung finix emas. Tidak punya uang. Tidak punya uang. Ya sudah jangan sekolah. Lagi pula. Bertani tidak membutuhkan pendidikan. Tapi. Kalau mau menyalahkan. Salahkan orang tua kalian. Kalau tidak mampu membesarkan. Kenapa harus melahirkan. Ya sudah kalau tidak punya uang jangan sekolah. Miskin tapi gengsi. Anak perempuan itu barang rugi. Lebih baik dinikahkan saja. Hei. Apa yang kamu lakukan? Kalau orang melihat. Mereka akan mengira aku menggertakmu. Aduh. Sungguh. Bu. Ibu sedang apa? Ayo. Lanjutkan. Lanjutkan. Bangun untukku. Aku benar-benar tidak tahan denganmu lagi. Ya sudah kalau begitu. Aku tidak akan sekolah lagi. Ah. Berani kamu. Berlutut. Aku menyuruhmu berlutut. Anaknya masih kecil dan tidak mengerti. Jangan hiraukan dia. Aku sudah meminjam ke seluruh desa. Benar-benar tidak bisa meminjam lagi. Paman. Bibi. Aku mohon kalian tolong bantu. Ibu. Jangan bangun. Jika kamu bangun. Aku tidak akan menganggapmu sebagai putriku. Buhu. Kemari. 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 Sudahlah adik ipar. Bagaimanapun kita ini saudara. Aku pinjamkan padamu. Terima kasih Bibi. Kemari. Kebaikanmu. Kalian sudah cukup. Anaknya masih kecil. Tidak mengerti. Aduh. Kemari. 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 Lagi. 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 Uang ini. Keluarga kami pasti akan mengembalikannya. Kebaikan paman dan Bibi. Kami juga pasti akan mengingatnya. Aku. Sinkin. Seumur hidup ini akan menjadi sapi dan kuda untuk kalian. Sudahlah. Cepat bangun. Berlutut di sini kotor sekali. Ayah. Kakek. Kenapa kamu datang? Apakah kamu sudah meminjam uang dari penduduk desa? Bukankah aku sudah bilang padamu? Jangan pinjam uang dari penduduk desa. Apakah kamu merasa wajah tua ini belum cukup malu? Kakek. Jangan seperti ini. Sekolah jangan dipikirkan lagi. Aku akan mencarikanmu jodoh yang baik. Ayah. Wufu baru 18 tahun. Dia masih kecil. Diam kamu adalah wanita jahat yang menyebabkan kematian putraku. Wufu adalah orangku. Dia harus mendengarkanku. Kakek. Kakek. Jangan. Mulai hari ini. Kamu tidak boleh pergi kemanapun. Kakek. Kakek. Lepaskan aku. Ibu. Ibu. Lepaskan aku. Jangan takut. Weh. Ibu akan memikirkan caranya. Jika kamu berani melepaskannya. Aku akan membunuhmu. Jangan. Bu. Ambil uangnya. Cepat naik mobil. Bu. Aku tidak mau. Aku tidak akan pergi. Aku tidak tega meninggalkanmu. Tahukah kamu ini uang apa? Ini adalah uang mahar yang kakekmu terima. Kamu tidak pergi. Apakah kamu ingin seperti ibu? Seumur hidup ditindas orang. Seumur hidup diremehkan orang. Apakah kamu menginginkannya? Apakah kamu rela? Ibu. Ini adalah hal yang ibu bisa berikan padamu. Bu. Kembalilah kemari. Cepat naik mobil. Ibu. Ibu. Jangan. Jangan. Jaga dirimu baik-baik di luar sana. Kue. Ingat baik-baik. Kecuali kamu sukses di luar sana dan mengharumkan nama keluarga. Kalau tidak. Meskipun kamu mati kelaparan di luar sana. Kamu selamanya. Selamanya jangan pernah kembali lagi. Kecuali kamu sukses di luar sana dan mengharumkan nama keluarga. Kecuali kamu sukses di luar sana. Kecuali kamu sukses di luar sana dan mengharumkan nama keluarga. Ibu. Ibu. Kecuali kamu sukses di luar sana dan mengharumkan nama keluarga. Ibu. Aku bersumpah. Aku pasti akan sukses. Direktur bu kalah. Arsitek kepala kita di kalahkan oleh seorang mahasiswa bernama Wufu. Wufu. Hmm. Dia berasal dari pedesaan. Tapi secara ajaib menyapu semua penghargaan desain arsitektur utama di dunia. Bahkan master yang kita gali dari luar negeri dengan banyak uang pun bukanlah tandingannya. Menarik. Orang ini harus diajak bicara tentang kerjasama yang mengikat. Berapapun biayanya. Musuh yang tidak bisa di kalahkan harus dijadikan teman. Kalau tidak. Kita semua akan mati dengan mengenaskan. Bos, perjanjian kerahasiaan 10 tahun telah berakhir. Bisakah dana saya dilepaskan? Apakah kamu melepaskan dana? Kalimat sebelumnya. Bos. Hmm. Suami. Benar. Kenapa kamu begitu terburu-buru untuk membatalkan kontrak? Sudah 10 tahun. Setiap menit dan detik aku memikirkan hari aku bisa kembali. Sekarang perusahaan telah go public. Aku berharap dana segera dibuka blokirnya agar aku bisa segera terbang pulang untuk bertemu ibuku. Dan besok adalah pernikahan sekukuku. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuknya. Tapi sayang. Aku terbang ke Paris malam ini. Besok tidak bisa kembali. Tidak apa-apa. Aku bisa sendiri. Tidak bisa. Aku tidak tenang. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bagaimanapun juga. Aku adalah presiden grup Huaxia yang hebat. Badai apa yang belum pernah kulihat? Itu berbeda. Sekarang kamu bernilai ratusan miliar. Aku takut kamu akan dimakan hidup-hidup dan dikuliti saat kembali ke desa. Tidak apa-apa. Aku akan tetap low profile. Wang mung cukup bawa 40 juta saja. Atau kamu tunggu aku sehari saja ya? Oke. Aku pulang sehari lebih lambat. Ibuku akan menerima menantumu sehari lebih lambat. Kita akan mendaftarkan pernikahan kita sehari lebih lambat. Mungkin ada beberapa variable. Oke. Aku segera mengatur Jack pribadi untuk mengantarmu ke sana. Hem. Dana juga sudah dibuka blokirnya. Terima kasih suamiku. Pokoknya kamu harus hati-hati dalam segala hal. Aku akan segera terbang mencarimu setelah rapat besok. Oke. Direktur Hu. Saya berencana untuk menginvestasikan 500 juta untuk membangun jalan untuk desa Hu. Aduh. Bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Jika ingin kaya, bangun jalan dulu. Kamu benar-benar dewa kekayaan yang memimpin seluruh desa untuk menjadi kaya. Tidak disangka desa Hu yang miskin dan terpencil ini menghasilkan burung finix emas sepertimu. Saya mewakili seluruh penduduk desa untuk membungku kepadamu. Bu, 10 tahun yang lalu, keluarga kita adalah, dan sekarang, bagaimana kabarmu? Hati-hati di jalan. Kenapa masih ada laki-laki di rumah mereka? Bibi, itu adalah pelanggan lama yang datang untuk membersihkan sepatu. Lagi pula, gerbangku selalu terbuka. Adik Ipar, banyak gosip di depan pintu janda. Kamu harus hati-hati. Ayo cepat. Ayo cepat. Adik Ipar, hari ini kami datang untuk memperkenalkanmu pada pasangan. Lihat bagaimana. Apakah dia tampan? Halo adik perempuan. Kondisi keluarga Tuan Wang sangat baik. Jika kamu menikah dengan desa mereka, kamu akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak terbatas. Bibi, terima kasih ya. Tapi sekarang aku belum mau memikirkan hal ini. Kamu seorang tukang semir sepatu. Tuan Wang tidak memandang rendahmu. Kamu masih pilih-pilih. Paman, mana mungkin aku punya kualifikasi untuk pilih-pilih. Aku hanya tidak ingin menikah. Apalagi menikah ke desa lain. Aku takut suatu hari Wufu kembali. Dia melihat rumahnya hilang. Dia akan sedih. Aku harus menunggunya kembali di sini. Kamu tunggu sampai mati. Dia juga tidak akan kembali. Jadi pelacur di luar. Mana punya muka untuk kembali. Betul. Tidak boleh bicara sembarangan tentang kesucian seorang gadis seperti itu. Omong kosong apa. Wu Mei melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bekerja sebagai pelayan di Bukingham Karaoke. Kerahnya terbuka sampai sini. Kalau tidak, selama 10 tahun ini dia tidak berani kembali ke desa. Dia tidak akan melakukan itu. Orang yang putus asa karena kemiskinan. Apapun bisa dilakukan. Bahkan jika Wufu mati kelaparan. Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Pokoknya hari ini. Apapun yang kalian katakan. Aku pasti akan menunggunya kembali. Kamu. Kalau tidak bisa. Masak nasi mentah sampai matang. Adik perempuan. Mari kita bicara sebentar. Kamu mau ngapain pergi sana. Sekarang jadi bagus. Jika Sinkin menikah ke desa lain. Dia bukan lagi orang desa Wu kita. Pada upacara pembagian tanah besok. Tanahnya akan menjadi milik kita. Kita ambil tanahnya dan tanah Wufu. Saat jalan selesai dibangun. Desa kita. Keluarga kita akan menjadi yang terkaya dan paling bergensi. Pergi sana. Jangan pura-pura lagi. Kamu kan tidak mau. Dasar kamu. Adik Ipar. Kali ini kamu tidak bisa menyalahkanku. Kalau mau menyalahkan. Salahkan orang yang mendanai pembangunan jalan itu. Jika tanah itu tidak berharga. Kami tidak akan menginginkannya. Kami tidak akan merampasnya. Kamu kamu. Kamu carikan aku apaan sih ini. Ini aduh duduk. Aduh. Ngapain ini? Jika kalian masih memaksaku menikah. Aku akan mati di depan kalian. Jika kalian masih memaksaku menikah. Aku akan mati di depan kalian. Aduh jangan jangan jangan. Turunkan. Turunkan. Adik perempuan. Aduh. Turunkan. Kakak. Kalian ini sedang apa? Kalian sedang memaksanya sampai mati. Apa kalian melihat keluarga Sin kita tidak punya uang? Tidak punya kekuasaan. Jadi mudah diintimidasi. Menyuruhnya menikah. Kenapa bukankah ini hal yang baik? Hal yang baik. Kalian hanya takut dia akan menjadi beban bagi keluarga Wu kalian di kemudian hari. Kalian tenang saja. Tunggu dia tua. Dia sakit. Kami tidak akan membutuhkan keluarga Wu kalian untuk mengurusnya. Kami tidak akan membutuhkan satu sen pun dari keluarga Wu kalian. Meskipun dia tidak punya suami. Tidak punya anak laki-laki. Tapi dia adalah anggota keluarga Sin. Dia adalah adik perempuanku. Aku yang akan mengurusnya. Aku yang akan merawatnya. Bahkan jika aku harus berlutut mengemis. Aku akan tetap menghidupinya sampai tua. Menghidupinya sampai mati. Kakak. Adik perempuan. Selama ada aku di sini. Tidak ada yang bisa memaksamu. Kamu. Wu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana? Cepatlah kembali. Saudara-saudara sekalian. Tenang dulu. Tenang dulu. Alasan mengapa hari ini kita bisa mengadakan upacara pembagian tanah ini. Pertama-tama, kita harus berterima kasih kepada seorang dermawan besar. Yaitu CEO Huaxia Group. Dia telah memberikan 500 juta kepada desa kita untuk membangun jalan. Begitu jalan terbuka, harga tanah akan naik. Begitu harga tanah naik, kita akan punya uang. Sawah ini, tanah ini, selama warga desa Wu. Setiap orang akan mendapatkan bagian. Bye. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar pembagian tanah. Wu Chao, Wu Kun, Wu Li, Xinqin, Xinlao. Penduduk desa yang namanya disebutkan di atas semuanya bisa mendapatkan tanah desa. Ini. Tunggu dulu. Kepala desa, kenapa tidak ada nama Wu Fu dari keluarga kami? Wu Fu dari keluargamu menjual dirinya untuk menjadi pelacur. Tidak punya rasa malu sama sekali. Menurut aturan klan, tidak memenuhi syarat untuk pembagian tanah. Wu Fu dari keluarga mereka menjadi pelacur di kota. Kamu masih punya muka untuk meminta bagian tanah. Tahun itu dia kuliah masih pinjam uang dari keluarga ku. Benar-benar mempermalukan desa kita. Kepala desa, meskipun Wu Fu benar-benar telah melakukan sesuatu yang tidak menghormati leluhur. Pada akhirnya itu semua adalah salahku. Ayahnya meninggal dini. Aku adalah ibunya. Akulah yang tidak mendidiknya dengan baik. Jika ada hukuman, biarkan aku menanggungnya untuknya. Saudara-saudara sekalian. Anak perempuan tidak terdidik adalah kesalahan ibu. Aku, Xinqin, gagal mendidik anak perempuanku. Mempermalukan leluhur. Aku bersalah. Akulah yang bersalah pada kalian semua. Aku koutau kepada kalian semua. Aku hanya memohon kepada kalian semua. Kalian semua berbelas kasih. Jangan coret nama Wu Fu dari daftar pembagian tanah. Kamu menangis di sini apa gunanya apa ada yang memaksanya untuk menjual diri. Dia tidak punya rasa malu. Hanya tahu makan enak dan malas. Keluarga Wu kami tidak punya keturunan seperti itu. Desa kami semakin tidak mentolerir orang seperti itu. Tanah kami semakin tidak mungkin dibagikan kepada orang yang tidak berbakti seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingku yang kulahirkan setelah 10 bulan mengandung. Paman, aku mohon padamu. Wu Fu adalah orang yang kamu lihat tumbuh dewasa sejak kecil. Kamu tahu. Dia adalah anak yang tahu berterima kasih. Tahu membalas budi. Dulu, setiap tahun baru, dia selalu ingat untuk mengirimkan telur ke rumah Paman. Pergi memberi salam tahun baru kepada penduduk desa. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin dia sudah tidak punya pilihan lain. Dia punya alasan. Kamu harus percaya padanya. Paman. Sepertinya kamu berusaha membela diri. Tidak tahu bertobat. Hanya ibu sepertimu yang bisa melahirkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti itu. Baik. Aku mengaku bersalah. Baik. Silakan roi plan. Kepala desa. Jangan. Jangan. Kepala desa. Jangan. Cambukan pertama untukmu. Gagal mendidik anak. Kehilangan hati nurani. Melahirkan tapi tidak dirawat. Sia-sia jadi ibu. Cambukan kedua untukmu. Anak tidak berbakti. Serigala bermata putih. Tidak punya muka untuk menghadapi Allah lewabur. Cambukan ketiga. Jangan pukul lagi apa kamu puas hanya jika kamu memukulnya sampai mati. Kepala desa. Ada lebih dari selusin mobil mewah datang ke pintu masuk desa. Apakah ada orang penting yang datang? Waksia yang kuat. Minum air ingat sumbernya. Kebaikan seperti gunung. Tidak berani melupakan setiap saat. Selamat datang CEO. Kembali ke kampung halaman dengan penuh kejayaan. Membawa kehormatan bagi keluarga. Memuliakan leluhur. Kembali ke kampung halaman dengan mulia. Siapa itu? Ibu 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 Ini wufu yang tidak berguna. Datang terlambat. Kuer, benarkah kamu sudah kembali? Apa ibu sedang bermimpi? Aku sudah kembali. Aku benar-benar sudah kembali. Ibu Ibu Ada apa denganmu? Siapa yang mengganggumu? Ibu baik-baik saja. Hanya ritual leluhur. Aturan desa. Lihat. Ibu benar-benar baik-baik saja. Ibumu seperti ini. Bukankah semuanya karenamu? Aku Karenamu. Sial. Hai. Hai. Paman. Benda sial. Kamu berani kembali. Paman bibi. Apa yang kalian lakukan? Kamu bertahun-tahun tidak kembali. Tubuh penuh debu. Aku harus menggunakan darah anjing untuk mengusir nasib burukmu. Ini adalah aturan desa ukami. Semua karena kontrak 10 tahun ini. Andai saja aku kembali lebih awal. Jangan banyak bicara dengannya. Jangan sampai terlambat untuk jamuan pernikahan putri. Hari ini bukan hanya upacara pembagian tanah. Tapi juga hari baik-bulan baik. Adalah pernikahan putri ku Umei dan menantu laki-laki Zouluan. Silakan para tetua dan penduduk desa pindah ke perjamuan pernikahan. Silakan. Ibu. Paman. Kali ini aku kembali. Aku juga datang untuk memberikan hadiah selamat kepada sepupu. Sebuah hadiah yang akan membuat semua orang melihat kita dengan pandangan berbeda. Masih bicara soal keberuntungan. Aku lihat kamu sombong sekali. Wufu. Jangan keras kepala lagi. Hantu tahu berapa banyak pria yang telah mempermainkanmu. Tertular banyak penyakit. Menyentuhmu saja aku merasa jijik. Jangan sampai menularkanku. Betul. Sepupu. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa baru bertemu sudah bicara seperti itu kepadaku? Apa tidak terlalu tidak sopan? Kamu pura-pura apa sih? Urusanmu menjadi pelacur di luar. Jangan kira orang desa tidak tahu. Jadi pelacur jadi desainer masih lebih masuk akal. Beberapa hari yang lalu aku menemani klien. Melihatnya dengan mata kepalaku sendiri di Bukingham Karaoke. Masa aku berbohong. Siya omeh. Pasti kamu salah lihat. Jika aku salah lihat. Langit akan mencegahku menikah. Langit punya mata. Jangan sembarangan bersumpah. Kalau bukan karena siya omeh. Kami benar-benar akan tertipu olehmu. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Tidak bisa berubah menjadi burung phoenix. Karena beberapa ayam hutan tidak bisa bicara bahasa manusia. Dan juga tidak menganggap dirinya manusia. Ribut apa sih? Keperawanan adalah nyawa seorang wanita. Wanita sepertimu. Di masa lalu pasti akan ditenggelamkan di kandang babi. Aku mengerti sekarang. Kalian mengira aku 10 tahun tidak pulang adalah untuk menjual diri. Pantas saja ibuku diintimidasi. Dan aku disiram darah anjing. Kamu mengerti saja sudah bagus. Mumpung orang masih sedikit. Sebelum pernikahan siya omeh dimulai. Cepat pergi. Ibu. Hais. Siapa yang mengizinkannya datang dia iri padaku sejak kecil. Melihatku sekarang menikah dengan baik. Dia sengaja datang untuk membuatku jijik. Membuat pernikahanku tidak menyenangkan. Aduh. Sekarang dia ayam hutan. Sedangkan kamu adalah burung phoenix emas. Benar juga. Wow. Pengantinnya cantik sekali. Mana mungkin dia punya muka untuk bertemu denganmu. Selamat ya. Sepupu. Ini aku. Ini aku. Bu phoenix emas. Aku datang ke sini khusus untuk merayakan pernikahanmu. Kamu kamu jangan ke sini. Kamu kamu jauhi aku. Kamu sedang apa. Bukankah karena kamu kotor. Kamu sial. Aku sial. Kamu tahu tidak. Keberuntungan terbesar desa kita adalah aku yang bawa. Siaome. Paman Bidi. Kalian benar-benar salah paham. Kalau begitu aku bersumpah. Jika aku melakukan sesuatu yang tidak menghormati leluhur. Biarkan aku disambar petir. Jam baik segera tiba. Kenapa orang tua pengantin wanita belum berganti pakaian. Wufu. Jika kamu masih punya sedikit muka. Sedikit hati nurani. Jangan datang untuk merusak hari bahagia Siaome. Jangan kotori seluruh perjamuan kami. Wur. Bagaimana kalau kita tidak pergi ke pernikahan ini. Pergi kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa tidak boleh pergi. Tidak hanya harus pergi. Tapi juga harus mengangkat kepala tinggi-tinggi. Pergi dengan bangga. Tapi-tapi mereka bilang kamu. Itu semua hanya kesalahpahaman. Aku tidak menyalahkan mereka. Tunggu hadiahku tiba. Semuanya akan jelas dengan sendirinya. Kalau begitu Fuer, beritahu Ibu, apa yang sebenarnya kamu lakukan di luar sana selama bertahun-tahun ini Ibu, Ibu ingat apa yang Ibu katakan padaku saat itu Jika tidak membuat leluhur bangga, jangan kembali Maksudmu Ibu, aku pasti akan memberimu, memberi desa kita kejutan besar Kali ini aku kembali adalah untuk membuatmu mengangkat kepalamu di depan semua orang di desa Membuat orang-orang yang memandang rendah kita tercengang Desan, selamat, selamat, selamat Silahkan masuk, silahkan masuk, silahkan masuk Tidak apa-apa Ibu, ada aku di sini Tunggu dulu, mana amplop merahnya Dengan penampilanmu seperti ini, masih ingin datang makan di pesta kepala desa Kamu tahu berapa harga satu meja ini kalau ku katakan Kamu pasti kaget sampai mati 12.899 Iwan Seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa makan di pesta seperti ini Hidangannya adalah ikan kerapu bintang timur Kepiting raja Mautai flying fiery Rokoda zonghua Inilah yang disebut gengsi Inilah yang disebut etiket Dengan uang sekecil ini, kamu masih ingin datang makan gratis Kami tidak bermaksud datang untuk makan gratis Bahkan tidak bisa memberikan amplop merah Masih ingin makan di pesta Makan kentut saja sana Siapa bilang aku tidak punya amplop merah Eh, kalau begitu cepat berikan Kamu lihat orang lain Semuanya 800 1000 Iwan Kamu hanya memberikan beberapa sen Jangan mempermalukan diri lagi Oke, hadiahku bahkan lebih dari Ribut apa sih? Kenapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang jangan datang? Kenapa keluarga Wukita melahirkan anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih? Serigala bermata putih sepertimu Saat kamu pergi dulu Keluarga kami yang memberimu uang Hai Sekarang kamu tidak mau membayar kacang Kamu masih datang untuk makan gratis Mengambil keuntungan dari keluarga kami Wah Ternyata benar-benar datang tanpa diundang Muka tebal sekali Paman Bibi Aku datang untuk memberikan hadiah pernikahan kepada sepupu Oh Tangan kosong Mana hadiahnya? Aku juga ingin membawa hadiah Tapi kalian tahu Jalan di desa terlalu sempit Mobil tidak bisa masuk Jadi aku datang sendiri dulu Hadiahnya terlalu berat Sopirku masih dalam proses membawanya dengan berjalan kaki Hadiah ini tidak hanya untuk sepupu Tapi juga hadiah besar untuk semua orang di keluarga Wuk Aku ingin melihat Orang miskin yang harus menjual diri Sepertimu punya hadiah besar macam apa Jangan sampai nanti semuanya sampah Membuat orang tertawa terbahak-bahak Halo si Auli Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan Sebelum pesta dimulai Kamu harus tiba Baik Presiden Aku sudah berlari sekuat tenaga Amklop merahnya akan segera tiba Bibi Kita bisa masuk sekarang Oh Pengantin pria datang Saudara-saudara sekalian Nanti makan dan minum sepuasnya ya Ini siapa sebelumnya Aku belum pernah melihatnya di desa Aku adalah bosmu Omong kosong Ini orang yang datang untuk makan gratis Menantu yang baik Kamu cari Xiaomi saja sana Aku peringatkan kamu ya Jika kamu berani melakukan hal-hal kotor di sini Aku akan merobek wajahmu Sudahlah Sudahlah Ini hari bahagia Xiaomi Jangan berurusan dengan badut seperti ini Paman Bibi Kalian tunggu saja Hei 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 Aku ingatkan kamu ya Jangan sembarangan menyentuh barang-barangku Bu Tidak apa-apa Kita masuk saja Aku dengar pengantin pria kita Tidak hanya lulus dari universitas ternama Tapi juga menjadi pemimpin besar di grup besar Kuaksiya Group Bukankah itu perusahaan tempatku bekerja Xiaomi kita menikah dengan begitu baik Benar-benar membanggakan keluarga Inilah berkat leluhur yang melindungi Xiaomi kita Nanti kamu akan tahu siapa yang benar-benar membanggakan keluarga Kenapa keluarga Paman tiba-tiba menjadi begitu kaya? Pamanmu kemudian menjadi kepala desa Setelah kepala klan tua meninggal Dia menjadi kepala klan Dia sekarang adalah orang yang paling sukses di keluarga Wu Bu, kita duduk dulu Hei, siapa yang menyuruh kalian duduk baru masuk sudah mau naik meja? Benar-benar tidak tahu diri Apa kamu biasanya juga seenaknya memukul ibuku seperti ini? Siapa yang menyuruh kalian naik ke meja? Kenapa tidak boleh naik ke meja? Kamu lihat tangan ibuku ini Mempersiapkan pesta pernikahan untuk kalian Mencuci ini itu Tangannya hampir lecet semua Ibumu sendiri yang bilang dulu mau datang ke rumah kami untuk jadi budak Lagi pula Pesta semahal ini Apa semua orang bisa makan? Kamu lihat keluarga kalian ini Pamanmu adalah orang bodoh yang tidak bisa mendapatkan istri Ibumu adalah barang bekas dari luar desa Lihat kamu Barang rusak yang dijual di mana-mana Barang merugi Berurusan dengan keluarga kalian Kami benar-benar sial 8 generasi Kamu Nyawa murahan sepertimu masih ingin naik ke meja Kenapa kamu tidak naik ke surga saja? Hei Fuer Fuer Sudahlah Kita pasrah saja pada takdir Takdir adalah untuk diubah Bukan untuk diterima Hari ini Meja ini Aku pasti akan duduk di sini Kamu benar-benar tidak tahu aturan lagi Baiklah Baiklah Naik meja Naik meja Duduk di meja itu sana Kamu lihat meja itu isinya siapa saja semuanya orang bodoh Orang gila Orang tidak berguna Ibuku adalah adik perempuanmu Aku adalah keponakanmu Aku tidak punya saudara yang memalukan sepertimu Tidak cocok dengan kalian orang bodoh Orang tidak berguna Orang gila Bisa memberikan kalian meja terpisah itu karena keluarga kami murah hati dan baik hati Aku tidak peduli Hari ini ibuku harus duduk di meja utama Duduk di meja utama Kamu tahu siapa yang boleh duduk di meja utama? Wufu Jangan membuat keributan lagi Maksudmu Aku tidak memenuhi syarat untuk duduk di meja utama Apa hakmu? Kamu lihat Orang-orang yang duduk di meja utama adalah para tetua di klanmu Sekretaris cabang partai Manager Jian Gonguru Pemilik usaha perorangan Mereka semua adalah tokoh penting di desa Kamu lihat kalian berdua ini apa? Kalian bahkan tidak membayar sepeserpun uangmu Kalian masih punya muka untuk duduk di meja utama Hadiah yang kuberikan bisa membuat semua orang di sini terkejut Terkejut Aduh, jangan membual lagi deh Jika kamu benar-benar hebat seperti itu Jangan bicara tentang duduk di meja utama Meskipun kamu duduk di kepalaku Tentut dan buang air besar Aku juga tidak apa-apa Jika kamu adalah orang penting seperti itu Jangan bilang aku pamanmu Kamulah yang jadi leluhurku Semuanya Semuanya Pernikahan akan segera dimulai Seseorang Tarik mereka berdua ke sana Jangan membuat masalah di sini lagi Aduh, lepaskan aku Mari kita sambut pengantin pria dan wanita Selamat makan dan minum Aku tidak mau duduk Lepaskan aku Tahan dia untukku Tahan dia Aku tidak mau duduk Lepaskan aku Jangan sentuh imuku Kamu akan menyesal Hadiah datang Hadiah datang Paman bibi Para tetua keluarga Wu Para penduduk desa yang terhormat Inilah hadiah pernikahan yang hari ini ku beri untuk sepupu Apa ini? Hanya tumpukan sampah Buka Kebaikan kalian meminjamkan uang 10 tahun yang lalu 10 tahun kemudian aku pasti akan membalasnya seperti mata air yang mengalir deras Semoga sepupu Wu Mei Sarang lama bersama adalah burung layang-layang yang membawa lumpur Terbang ke dahan dan berubah menjadi burung phoenix Ini ini bukankah ini Kim Dim Pung Hoang? Benar, Kim Dim Pung Hoang Tapi itu adalah pusaka keluarga yang secara tidak sengaja hilang dari keluarga Wu kita di masa lalu Harta karun muncul kembali Leluhur menunjukkan kekuatannya Leluhur menunjukkan kekuatannya Palsu dia Benar, ini dia Di tubuhnya masih ada keplan keluarga Wu 108 proses penempaan 99 kali dilapisi emas 8 penglajin mengukirnya selama 3 bulan penuh Bernilai sangat mahal Tidak kusangka sebelum menutup mata Aku masih bisa melihat harta karun ini kembali Bahkan jika mati Aku bisa menjelaskannya kepada leluhur di bawah sana Hilang lalu ditemukan kembali Sungguh kebahagiaan yang luar biasa Jangan sentuh Hanya menempel sedikit debu emas saja harganya bisa ratusan ribu yuan Kamu tidak akan mampu membayarnya Ya ampun Mahal sekali Sepertinya Wu Fu benar-benar sukses di luar sana Wu Fu Kamu benar-benar pahlawan besar desa wukami Tidak mungkin Ini sama sekali tidak mungkin Weh Ini-ini benar-benar hadiah darimu Benar Bu Aku sudah bilang Hari ini aku pasti akan membuatmu bangga Para penduduk desa yang terhormat Ayah dan ibuku sejak kecil mengajariku Hal terpenting dalam hidup adalah tidak melupakan akar dan asal-usul kita Jadi, ketika aku melihatnya di pelelangan sotibis Meskipun semua orang berebut denganku Bersaing denganku Terus menawar Tapi aku bertekad untuk membelinya Tujuannya adalah agar harta karun keluarga Wu tidak jatuh ke tangan orang luar Bagus Selesai sudah Selesai sudah Selesai sudah Sekarang bagaimana caranya mengeluarkannya dari silsilah keluarga Mencaplop tanahnya Diam Sudah kayak raya begini masih datang menghadiri pernikahan di desa Benar-benar orang yang tidak melupakan asal-usulnya Wu Fu Kamu dan imumu memang memenuhi syarat untuk duduk di meja utama Minggir Kamu bagus sekali Wu Yi Kamu benar-benar durhaka Paman Buyur Orang yang durhaka adalah dia Dia menggunakan uang kotor untuk membeli barang palsu Hanya untuk pamer Buta Yang kamu hancurkan itu adalah harta karun langka senilai 40 juta yuan HMPH Lihat Kim Bim Pung Hoang yang pecah hidup kembali Inilah yang asli Kim Bim Pung Hoang asli Meskipun dihancurkan Juga akan seperti burung Phoenix Nirvana Terlahir kembali dari api Ku biarkan kamu hidup kembali Ku biarkan kamu hidup kembali Ku biarkan kamu hidup kembali Ku biarkan kamu 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 mau membuatku mati karena marah ya Kakek Jangan marah Yang diberikan Wu Fu pasti palsu Karena dia di luar sana bekerja sebagai Kerja apa cepat katakan Ya Bekerja sebagai wanita yang melakukan pekerjaan itu Pekerjaan apa Aduh Berdiri di jalan Seperti pelacur murahan yang berdiri di jalan itu Sekarang ada pertunjukan bagus untuk ditonton Bukan 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 Kita adalah saudara Hari ini adalah hari bahagia Xiaomi Aku sudah memberimu banyak muka Tapi kamu tidak menghargainya Bahkan di pernikahan masih memberikan barang palsu Jelas-jelas ayam hutan Masih memberikan istriku Kim Bim Pung Hoang Menjijikan Pelacur seperti ini tidak pantas menyandang nama keluarga Wu Kalian jangan bicara sembarangan Kakak perempuanku adalah keajaiban investasi Cahaya keuangan Ratu Wall Street Wall Street apa Wall Street Jalan apapun itu Dia tetap saja berdiri di jalan Berdiri di jalan bisa jadi bercahaya gitu Aku hanya bisa mengatakan bahwa ketidaktahuan kalian benar-benar membuatku ingin tertawa Cepat pergi Jangan ganggu pernikahan orang lain Hanya ingin mencuri perhatian Benar-benar mencari masalah sendiri Maaf kepada semua penduduk desa Tadi membuat kalian semua melihat lelucon Pernikahan dilanjutkan Para penduduk desa sekalian Pernikahan hari ini Kami juga mengundang tamu terhormat untuk menjadi saksi CEO Huaxia Group Aku Aku Apa kalian mengundangku kenapa aku tidak tahu Kamu gila lagi ya Yang kami undang adalah CEO Huaxia Group Benar Aku ini dia Kamu Nah Kita tidak boleh bicara sombong seperti itu Ibu percaya padamu Presiden Direktur adalah tamu kehormatan yang kita undang Buka lebar mata anjingmu itu dan lihat baik-baik Kursi unik ini Disediakan khusus untuk Presiden Direktur Grup Huaxia Ya Tuhan Kenapa kalian tidak bilang dari tadi Kalau kalian bilang dari tadi Aku tidak perlu repot-repot rembutan meja utama Langsung duduk di kursi Presiden Direktur saja Kamu bilang apa Oh ya Tambahkan satu kursi lagi Ibuku juga mau duduk Sinfu Beraninya kamu bersikap kurang ajar Seperti itu kamu tahu betapa pentingnya orang itu Sinfu Tidak apa-apa bu Ibu duduk dulu saja Kamu tahu betapa pentingnya orang itu Itu adalah Presiden Direktur Grup Huaxia yang terhormat Paman jangan bicara begitu Aku jadi malu Hei Jangan sentuh sumpitnya Orang pentingnya belum datang Tidak ada yang boleh makan Aku kan sudah datang Ayo makan Ayo makan Semua orang sudah lapar Jangan hanya melihat saja Jangan makan Aduh Kenapa aku bicara sama kalian susah banget ya Dia adalah orang penting yang tidak akan bisa kamu temui Meskipun kamu membakar dupa selama beberapa generasi Aku bertemu dengannya setiap hari saat bercermin Kamu jangan sok-sokan disini Kalau ku bilang yang sebenarnya Aku takut kamu kaget Presiden Direktur Grup Huaxia itu kakak perampuanku sendiri Tidak 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 Aku tidak punya adik laki-laki sepertimu Perempuan jalan sepertimu Berhentilah membuat keributan disini Sepertinya kamu lebih suka berpura-pura gila daripada tidak menjadi pusat perhatian Wufu penuh kebohongan Tidak menghormati guru dan leluhur Dan melanggar aturan leluhur Aku akan mengeluarkanmu dari silsilah keluarga Apa buktinya kalau anak perempuanku bukan Presiden Direktur Ibu, aku bisa Aku bisa membuktikannya Karena aku dan Xiaomei sama-sama bekerja di grup Huaxia Pekerjaan kalian itu aku yang atur Kami sudah bekerja disana selama bertahun-tahun Tapi belum pernah melihat Wufu di perusahaan Lucu sekali Aku ini Presiden Direktur Apa mungkin karyawan rendahan sepertimu bisa seenaknya bertemu denganku Kebohongannya sudah ketahuan Tapi kamu masih saja ngotot tidak mengaku Wufu Aku merasa kamu sangat menyedihkan Keluargamu adalah salah satu yang termiskin di desa Anak SMP yang merangkau Tidak punya ijazah Tidak punya pendidikan Orang rendahan sepertimu kalau bisa jadi Presiden Direktur Aku rasa aku juga bisa jadi Presiden Kenapa aku tidak bisa sekolah Keluargamu tidak tahu apa Wufu, tutup mulutmu Wufu, tutup mulutmu Kakek Kamu sedang apa sudah kugilang kalau Presiden Direktur belum datang Tidak boleh mulai makan Gelas anggur ini Aku sudah lama ingin bersulangkung dengan kalian Sinfu Aku minum abis Terserah kalian Kamu anak durhaka Menuangkan anggur ke tanah itu untuk menghormati orang mati Wufu Apa kamu mau membuat marah leluhur kita di alam bakar? Kalian hidup tidak ada bedanya dengan orang mati Hanya karena keluarga Paman Sulung melahirkan anak laki-laki Kakek langsung memberikan semua uang keluarga kita ke keluarga Paman Sulung Meskipun anak laki-laki itu bodoh Aku mau makan Aku mau makan Aku mau makan Membuatku tidak punya uang untuk sekolah Kakek Bukankah itu karena kamu pilih kasi? Anak kurang ajar Berani-beraninya kau menggurui orang tua Musin bisa melanjutkan keturunan untukku Bumei menikah dengan meriah Aku pilih kasi Lalu kenapa aku pilih kasi? Lalu kenapa? Lihat dirimu Sudah jadi seperti apa? Hanya perempuan jahat yang penuh kebohongan HMPH Kakek Kamu tidak akan menyangka Kan? Di antara semua keturunanmu Bahkan di seluruh desa Akulah yang paling sukses Bumei Bahkan pekerjaanmu dan suamimu itu aku yang berikan Kamu bilang apa jangan kira kamu perempuan Aku tidak berani memukulmu Aku yang mengatur pekerjaan untuk kalian Kalian tidak seharusnya berterima kasih padaku Itu karena aku lurus ujian dengan ijazah dan kemampuanku sendiri Bukan urusanmu Sudahlah suamiku Kamu jangan buang-buang tenaga bicara dengan dia Sebentar lagi presiden direktur datang Kebohongannya akan terbongkar sendiri Nanti jangan sampai kamu malu sampai mau masuk ke lubang tanah Baik Aku ingin lihat seperti apa rupa kakak palsu kalian itu Kamu benar-benar tidak menyerah sampai ajal menjemput Kalau orang pentingnya datang Aku akan membuatmu berlutut dan minta maaf pada putriku Minta maaf padanya Pak Bu Mungkin sinyal di pegunungan jelek Jalan cepat Jalan cepat Hari sudah mulai sore Orang penting yang kalian bicarakan kok belum datang juga Orang penting itu sangat sibuk Mana mungkin seperti orang biasa sepertimu Yang hanya berkeliaran sepanjang hari Kalian jangan tunggu lagi Dia pasti tidak akan datang Kamu dasar apa bicara tentang kakakku seperti itu Karena Presiden Direktur Grup Huaxia yang sebenarnya Sekarang berdiri tepat di depan kalian Keras kepala Apakah kau benar-benar berpikir semua orang di sini bodoh Kalau kamu Presiden Direktur Grup Huaxia Aku akan makan thai sambil thai yang Baiklah Ingat apa yang kamu katakan Ada orang bawa perempuan pembohong ini keluar Jangan biarkan dia masuk ke tempat pernikahan setengah langkah pun Lepaskan aku Orang pentingnya datang Terima kasih telah menonton! Kepala desa orang yang sangat-sangat penting datang. Pak Bu, di depan harus jalan kaki. Jalan kaki apa jalan kaki? Lari sana. Tempat apaan sih ini? Kotor dan bau. Kak, akhirnya kamu datang juga. Presiden Direktur Grup Huaxia memang punya aura yang berbeda. Oh, ternyata begini penampilan orang kaya. Kotor sekali. Di mana-mana debu semua. Kalau bukan karena kamu menikah, aku tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini. Sudah lihat, kan sekarang sudah putus asa, kan? Oh, kakak. Perempuan ini bersikeras bilang kalau dia Presiden Direktur Grup Huaxia. Apa siapa yang berani sekali? Halo. Saya. Pakai barang murahan begini. Mana mungkin asli. Orang udik sepertimu berani-beraninya menyamar jadi aku. Orang miskin sepertimu. Benar-benar menurunkan kelas pesta ini. Kakakku menyumbang 500 juta yuan untuk memperbaiki jalan di desa. Mana mungkin orang miskin sepertimu bisa seenaknya menyamar. Aduh, sepatuku kotor. Hati-hati, kak. Kamu saja, berlutut dan bersihkan. Wufu, bukankah kamu selalu bermimpi jadi Presiden Direktur? Sekarang di depanmu ada kesempatan emas untuk membersihkan sepatu Presiden Direktur secara langsung. Benar-benar lucu. Lap, masih bengong di situ ngapain? Lap. Kakakku menyuruhmu mengelap. Lepaskan. Itu artinya dia menganggapmu. Cepatlah manfaatkan kesempatan ini. Itu keberuntunganmu. Siapa tahu kalau kamu bisa membuat kakakku senang. Dia akan memberimu pekerjaan. Dengan begitu, kamu tidak perlu menemani tamu minum lagi. Ayahmu tukang semir sepatu. Ibumu juga tukang semir sepatu. Kamu benar-benar berasal dari keluarga tukang semir sepatu. Kesempatan sebagus ini tidak kamu hargai. Banyak orang yang berebut pun tidak dapat. Betul. Kalau tidak, dengan tampangmu itu, kamu bahkan tidak layak menjilat kaki Presiden Direktur. Perempuan jalan sepertimu. Seumur hidupmu tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini. Lap. Lap, 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 lap. Lap, lap. Lepaskan aku. Waktu keberuntungan untuk upacara pernikahan telah tiba. Silahkan duduk dengan cepat. Jangan harap kamu bisa duduk di meja utama. Presiden Direktur. Silahkan ke sini. Aku peringatkan kalian berdua. Kalau kalian masih mau cari gara-gara di sini, aku akan suruh orang menyeretmu dan ibumu keluar. Presiden Direktur. Silahkan. Di desa wukami, tempat duduk utama melambangkan identitas dan status. Hanya orang yang paling terhormat yang boleh duduk di sana. Hari ini sungguh suatu kehormatan bisa mengundang anda untuk duduk di tempat ini. Akan membuat desa wukami semakin bersinar. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kata... Ah... Aduh. Pantapmu kotor. Aku lapia. Eh... Ada apa di wajahmu ini? Jangan... Aku lapia. Presiden Direktur. Ah... Ada sesuatu di wajahmu. Jangan... Jangan... Aku lapia. Presiden Direktur. Aduh, gila, gila Kamu, 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 kamu gila ya? Kak, pernikahanku Perempuan gila ini Gila, gila, kamu benar-benar gila Anak durhaka, anak durhaka Sungguh keterlaluan Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini Aku ini Presiden Direktur Grup Waxia Kamu percaya gak kalau aku bisa menelpon dan membunuhmu dalam sekejap? Kamu percaya gak kalau aku bisa menelpon dan membunuhmu dalam sekejap? Aku akan membuatmu menyesali semua yang telah kamu lakukan padaku Cepat bawa Presiden Direktur untuk ganti baju Wufu, kamu tamat Beraninya kamu bersikap kurang ajar kepada Presiden Direktur seperti ini Apa-apakan ini? Kamu mau apa? Ini meja utama Tahu Meja utama Lalu kenapa? Karena kalian mati-matian tidak mengizinkan kami duduk di meja utama Ya sudah Tidak usah ada yang naik Ah Aduh Sungguh menyegarkan Aduh pinggangku Kerasukan Pasti kerasukan di luar aduh Tangkap dia Roh jahat merasuki tubuh Antu jahat mengikuti Harus menggunakan racun lima racun Melawan racun dengan racun Mengusir roh jahat dan setan Kau harus minum dengan benar Susah sekali menemukan kulit kodok Kotoran anjing segar Bola mata sapi Darah ayam mentah Laba-laba beracun Aduh Tahan dia Hari ini aku Akan membuatmu tahu apa itu senioritas dan hirarki Etika Moralitas Aturan leluhur Aku tidak pantas menjadi kepala suku Tidak pantas menjadi kepala desa ini Paman Aku mohon Dia tidak sakit Tahan dia Kamu memperlakukanku seperti ini Cepat atau lambat kamu akan menyesalinya Menyesal Hal yang paling aku sesali Adalah membiarkanmu Anak haram ini Masuk ke rumah dan menghancurkan pernikahan putriku Jelas-jelas kau yang menggertakku duluan Memfitnahku menjual diri Menghina ibuku Tidak membiarkan kami duduk di meja Menghancurkan burung finix emas yang kuberikan Mencari seseorang untuk menyamar sebagai aku Dan bahkan membuatku berlutut untuk membersihkan sepatunya Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai kayu yang tidak punya emosi Kurangi ombong kosong Minumlah Fuer Fuer Ibu Halo 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 Direktur Bu Akhirnya aku bisa mengumum Bagaimana keadaan Fuer sekarang Aku tantang kau untuk mengadu cipatkan Halo Siapapun yang berani menggertak istri Gu Jing Sen harus mati Perilaku aneh Tindakan yang tidak pantas Pasti terinfeksi kegilaan Hari ini di sini Perlu untuk mengobati penyakit gilanya Jika tidak Nasib buruk yang dibawa oleh penyakit gilanya Akan memengaruhi kita semua yang hadir di sini Ya Tuhan Sepertinya kita harus menggunakan resep turun-temurun Silahkan resep lelurun Astaga Bau sekali Astaga Menjijikkan sekali Apa ini Astaga Minum berikan padaku untuk diminum Berikan padaku untuk diminum Berikan padaku untuk diminum Aku tidak mau Di siang bolong seperti ini Apakah masih ada hukum Masuk ke desa Wu Akulah hukumnya Aturan leluhur adalah aturan mainnya Kalian memaksaku seperti ini Tidak takut akan mendapat balasan Balasan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan Jika ada balasan Itu juga akan menimpa kepala iblis sepertimu Astaga Aku rasa orang gila itu adalah kau Kau Aya Kau 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 Enak Kau gila Apa kau baik-baik saja Lihat kalian Kalian telah memaksa dia menjadi seperti ini Lihat Lihat siapa yang memaksa siapa Baik-baik saja Hamil Dia pasti hamil Jangan sentuh aku Perutnya sudah sebesar ini Ternyata benar-benar hamil Dia belum menikah Pasti anak haram dari luar Hamil di luar nikah Kau benar-benar memberi kami kejutan besar Pantas saja kembali ke desa Dengan penampilan seperti ini Bagaimana kau bisa bertahan di luar Hamil di luar nikah Apa kau tidak tahu malu Sungguh memalukan Memalukan Menurut hukum adat kami Ini adalah kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan Wufu Akhirnya aku mengerti mengapa kau ingin merusak pernikahanku Karena kau selalu iri padaku Sekarang kau hamil Semakin iri Aku iri padamu Aku iri padamu Suamiku adalah lulusan Universitas 985 yang resmi Kakak perempuannya adalah CEO dari Huaxia Group yang terkenal Sedangkan kau hamil anak dari pria hidung belang yang tidak diketahui siapa Kita semua lahir di desa Wu Tetapi nasib kita sangat berbeda Kecemburuan membuatmu terdistorsi Membuatmu menyimpang Luar biasa Sungguh luar biasa Kau tidak menulis novel Sayang sekali Kau dan ibumu sama-sama barang murahan Ibumu saat itu belum menikah sudah hamil denganmu Kau boleh memarahiku Tapi aku peringatkan kau Jangan memarahi ibuku Kau Kenapa orang murahan tidak boleh dibicarakan Kau ulangi lagi Bukan cuma sekali Sekuluh kalipun aku akan bilang Kau sama saja seperti ibumu Sama-sama pelacur 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 Kau berani memaki lagi Dasar wanita jalang Xiaomi Istriku Ah Ah Jangan sentuh dia Kau Kau jangan sentuh dia Aduh Sakit Jangan sentuh dia Oh iya Ada hutang lagi yang lupa aku bayar padamu Karena orang tuamu tidak mengajarimu Hari ini aku akan mengajarimu Memfitnah orang lain itu ada harganya Aduh Aduh Seseorang Bawakan cambuk keluarga Ayah Pukul dia sampai mati untukku Pukul dengan keras Melawan kitab suci Melanggar moralitas Disebut tidak setia Membalikkan tatanan etika Disebut tidak adil Melupakan asal-usul Disebut tidak berbakti Orang yang tidak setia Tidak adil Dan tidak berbakti seperti ini Sama sekali tidak bisa ditoleransi oleh desa wukita Menurut hukum keluarga Hukumannya 10 cambukan Pamannya Tidak bisa Wufu sedang hamil Kalau kau mau pukul Pukul aku saja Jangan pukul putriku Sama sekali tidak boleh dipukul Apa yang tidak bisa dipukul memukulnya sampai kebuburan lebih baik Huh Kau tahu ini anak siapa berani-beraninya kau memukul Jika kau berani memukul anakku Aku akan membuat anakmu dipecat dari pekerjaannya Hancur reputasinya Hahaha Oh 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 Aku takut sekali Ayo 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 Cepatlah Cepat pecat aku Baiklah Aku setuju denganmu 5 4 3 2 1 Maaf untuk memberitahukan Anda telah dipecat oleh Waxia Group Ini 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 apa-apaan Mungkinkah mungkinkah dia benar-benar Kakak Paman Aduh Baiklah Jika kalian ingin menggerta keluarga scene kami Kalau begitu pukul aku saja Pukul sampai mati juga tidak apa-apa Orang-orang keluarga scene kami meskipun miskin Tetapi jujur dan sederhana Menghargai perasaan dan kesetiaan Tidak seperti keluarga wu kalian Berhati hitam Membalikkan benar dan salah Siapa yang salah akan kupukul Hari ini Aku akan mewakili leluhur keluarga wu Menghukum anak durha kau wufu ini Tidak boleh dipukul Tidak boleh dipukul dia sedang hamil Pukul aku saja Kau mau pukul dia berapa kali Aku akan menerimanya dua kali lipat Apa itu tidak cukup Jangan Paman Lihat kau sangat suka berlaga jadi pahlawan ya Aku paling benci melihat orang lain berpura-pura Bagaimana kalau begini Kau berlutut di depan semua orang disini Merangkat di bawah selangkanganku Aku akan memohon pada ayahku untuk mengampuni wufu Paman Jangan Jangan dengarkan dia Kalau tidak mau merangkat Cepat minggir Kami akan memukul wufu Baiklah Aku merangkat Paman Jangan Dia benar-benar Sedang apa Kakak Apa yang terjadi kenapa kita berdua dipecat Apa yang heboh dasar orang udik Kakak Dia-dia tadi cuma menelpon sebentar Call dalam 5 detik aku dan Zhou Huan dipecat dari perusahaan Kakak akan CEO Kakak cepat tanyakan apa yang sebenarnya terjadi Buat apa ditanya aku sendiri yang baru saja menelpon dan menyuruh orang memecat kalian Hah Kalau tidak dipecat Bagaimana kalian bisa pergi ke Amerika untuk membuka perusahaan baru Ini adalah hadiah pernikahan yang ku siapkan untuk kalian berdua Ku bilang juga apa Takut mati aku Kalian berdua lulusan universitas Kok gampang ditipu Berani-beraninya menipuku lagi Mulut penuh kebohongan Tambah 5 cambukan lagi Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan Cambukan pertama Aku akan memukulmu karena mulutmu penuh kebohongan Jangan Kakak Paman Aku sudah menyuruhku melangkap Suamiku Suamiku Kau tidak apa-apa Wufu Kau ingin membuat putri dan menantu laki-lakiku tidak punya keturunan Ayo Ku antar kau ke rumah sakit Wufu Aku akan membunuhmu ah Paman sulung Wufu Tipe orang yang tidak menghormati orang tua Mengabaikan hukum dan adat keluarga Menyakiti sesama penduduk desa Anak durhaka yang menyebabkan bencana ini Harus dikeluarkan dari silsilah keluarga Diusir dari desa Wufu Hari ini kau telah membuat seluruh pernikahan menjadi kacau Membuat seluruh pesta berantakan Membuat semua orang menjauh Apakah hatimu merasa sedikitpun menyesal Aku hanya tidak ingin orang baik ditindas Orang jahat dibiarkan begitu saja Jika bersih keras mempertahankan prinsip ini Kau akan ditinggalkan oleh semua orang Kalau begitu aku terima Baiklah Jangan menyesal Aku tidak akan menyesal Sesuai aturan Penghapusan nama dari silsilah keluarga membutuhkan suara semua orang Aku bertanya pada kalian semua Apakah anak durhaka seperti ini pantas dihapus namanya Jika Wufu tidak meninggalkan desa ini Maka aku akan menarik semua uang untuk pembangunan jalan Hapus namanya Hapus namanya Hapus 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 namanya Hapus namanya Hapus namanya Hapus namanya Hapus namanya Kumohon Jangan hapus nama Wufu Hapus 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 namanya Pamannya, kumohon, beri Wufu satu kesempatan lagi Ibu Kali ini, ibu benar-benar tidak perlu berlutut lagi Setelah ini, ibu juga tidak perlu berlutut lagi selamanya Silsilah keluarga apa, penghapusan nama apa Aku, Wufu, sama sekali tidak peduli Silsilah keluarga apa, penghapusan nama apa Aku, Wufu, sama sekali tidak peduli Anak bodoh, kau tidak mengerti desa ini akan segera membangun jalan Begitu jalan selesai, tanah di desa akan berharga Selama penduduk desa Wufu, setiap orang akan mendapatkan tanah Tapi jika namamu dihapus dari desa, kau tidak akan mendapatkan tanah Benar, nak, kita petani, bagaimana bisa hidup tanpa tanah Nanti kalau kau lelah bekerja di luar, ingin kembali Tidak punya tanah untuk diandalkan Bagaimana, jika kau mendapatkan tanah, setidaknya kau punya jalan keluar Kalau tidak, kau seorang gadis, berjuang sendiri di luar sana pasti sangat sulit Benar, sesuatu yang diperebutkan semua orang Kenapa kau tidak mau Aku mengerti Paman, hari ini sejak aku kembali, kau mulai menargetkanku Mencoba segala cara untuk menghapus nama ku dari silsilah keluarga Ingin mengusirku dari desa, hanya untuk merebut tanahku, kan? Memfitnah kepala desa, dosanya bertambah Kau berakhir seperti ini hari ini adalah karena kesalahanmu sendiri Jangan salahkan siapapun Kau, Wu Fu, tidak pernah memberikan kontribusi apapun untuk desa Wu Sekarang desa akan makmur Kau berdasarkan apa untuk mendapatkan keuntungan Awalnya aku sama sekali tidak menginginkan tanah ini Tapi sekarang, apa yang menjadi milikku Aku akan mengambilnya Kau, kau dihapus dari silsilah keluarga adalah keinginan semua orang Mau atau tidak, itu bukan keputusanmu Menurut hukum, kalian tidak berhak untuk tidak membagikan tanah kepadaku Menurut akal sehat, aku tumbuh besar di desa Wu sejak kecil Makan beras keluarga Wu, minum air keluarga Wu Tanah ini telah membesarkanku Selama aku bermargau, aku berhak atas tanah ini Kau keterlaluan Baiklah, kalau begitu aku akan menelpon dan menarik investasiku Aduh, kau Wu Fu Aku akan membunuhmu Kau ingin membunuh semua orang di desa Jangan marah, jangan marah Kakek, jelas-jelas mereka yang terlalu banyak menindas Jika Wu Fu tidak meninggalkan desa Wu Semua orang akan sial mengikutinya Wu Fu Aku kakekmu Apa kau ingin aku berlutut dan memohon padamu? Kakek, ini terakhir kalinya aku memanggilmu kakek Huh Sujud pertama Untuk tumbuh dan kulit yang diberikan oleh leluhur Sujud kedua Untuk kebaikan membesarkan yang lebih besar dari langit Sujud ketiga Untuk ikatan darah yang lebih kental dari air Selamanya dekat Huh Pisau pertama Memutuskan ikatan keluarga Pisau kedua Memutuskan ikatan akar Pisau ketiga Memutuskan ikatan leluhur Kakek Giliranmu Ah Sekarang Kebaikan Dendam Kasih sayang Semuanya telah terputus Mulai sekarang Darah dan daging ini tidak akan menyatu lagi Hidup mati Tidak akan berhubungan lagi Kau 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 ingin membuatku kehilangan semua muka Kau membenciku sebegitu parahnya kau benar-benar ingin membunuhku Bagaimana ayahmu bisa melahirkan anak durhaka sepertimu Untung ayahmu mati lebih awal Kalau tidak melihatmu seperti ini Mana ada muka untuk hidup Seharusnya saat kau lahir Kau dicekik saja Putera Putera Apakah aku dan wufu memutuskan hubungan kakek cucu Mulai sekarang wufu bukan lagi anggota keluarga wu Dan tidak akan mendapatkan tanah lagi Kakek Apakah kakek benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku Aku putri ayahku Darah keluarga wu kalian mengalir di tubuhku Aku lebih suka keluarga wu kita tidak pernah melahirkan anak durhaka sepertimu Baiklah Jangan menyesal Aku Wude Di depan semua orang di desa Menjamin dengan nyawaku yang berusia 80 tahun Sama sekali tidak akan menyesal memutuskan hubungan darah denganmu Bawakan mangkuk dan pisau Bapak ibu sekalian Saya mewakili penduduk desa wu Melaksanakan upacara penghapusan nama anak durhaka wufu dari silsilah keluarga Mulai sekarang Tidak ada orang ini lagi Bagus sekali Bisa membangun jalan Hahaha Bagus sekali Bagus sekali Tepat saat ini Jalan kalian semua telah diblokir oleh tangan kalian sendiri Ibu Ayo kita pergi Tunggu dulu Kamu membuat kekacauan disini dan ingin pergi begitu saja Kalau tidak begitu Lalu bagaimana? Ganti rugi Ganti rugi semua kerugian disini Ganti rugi semuanya Baiklah Sembutkan jumlahnya Satu juta Satu juta Ini sebanyak ini Satu juta sebanyak ini Saat kalian bertindak semena-mena disini Saat kalian bertindak semena-mena disini Kenapa tidak merasa banyak? Merusak pesta dan memukuli tamu kehormatan Satu juta masih kurang Bukankah kamu bilang kamu adalah ketua huaksi agru? Bukankah kamu bilang kamu adalah orang paling sukses di seluruh desa? Bagaimana? Uang sekecil ini kamu tidak bisa keluarkan Ada orang Hentikan mereka berdua Hari ini kalau tidak bayar Jangan harap bisa keluar dari pintu ini Ada uang yang harus dibayar Tidak kurang sepeserpun Yang tidak harus dibayar Sepeserpun tidak akan diberikan Kamu Oh ya Biar ku katakan satu kebenaran pada kalian Tahukah kalian kenapa desa kita diperbaiki jalannya? Itu karena aku telah mengalokasikan 500 juta yuan untuk Jianbongbro Tapi sekarang aku bukan orang Wu Jiachun lagi dan tidak akan kembali ke kampung halaman Jalan ini Aku tidak akan memperbaikinya lagi Direktur Wu Investasi perbaikan jalan 500 juta yuan dibatalkan Bukan Kita bicarakan lagi Tunggu aku Tunggu aku Aku akan segera ke sana Kalian telah mengusir dewa kekayaan sejati dengan tangan kalian sendiri Direktur Wu Anda datang untuk menghadiri pesta Selamat datang Selamat datang Selamat datang dengan hangat Direktur Wu dari Jianbong Group akan segera tiba Jika orang yang mengalokasikan 500 juta yuan adalah kamu Jabatan kepala desa ini Aku berikan padamu Betul Jika kamu sehebat ini Aku akan menjadi sapi dan kuda untuk ibumu seumur hidup Benar Aku juga akan berlutut dan koutau untuk meminta maaf padamu Baik Ingat apa yang kalian katakan Dengarkan baik-baik Jika kamu adalah ketua Huaxia Group Orang yang mendanai perbaikan jalan untuk kita Aku akan merangkak di antara selangkangan pamanmu Aduh Kamu benar-benar terobsesi dengan merangkak di antara selangkangan ya Baiklah Aku setuju denganmu Percaya atau tidak Aku akan menamparmu sampai mati Kepala desa Kepala desa Direktur Wu sudah tiba Direktur Wu Akhirnya anda datang Orang gila inilah yang menyamar sebagai ketua Huaxia Group Dan mengatakan bahwa dia menginvestasikan 500 juta yuan untuk anda Menurutku kamu yang gila Aduh Presiden 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 Tolong selamatkan aku Fluet Kamu benar-benar Presiden 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 Jian Gong Group kami beberapa tahun ini sulit beroperasi Ingin mengandalkan proyek anda untuk bangkit kembali Anda tiba-tiba menarik investasi Bagaimana keluarga kami akan hidup Presiden Kasihanilah kami Teruskan perbaikan jalan untuk desa Jika anda tidak memperbaikinya Jalan dan tanah ini tidak akan berharga 500 juta yuan untuk Jian Gong Group itu hanya setetes air Kenapa anda menarik investasi? Kenapa? Mengapa? Kamu tanya dia sana Tanyakan padanya Tanyakan pada mereka Tahukah kalian apa yang telah kalian lakukan? Bodoh Bodoh Kalian telah mengusir dewa kekayaan yang datang ke pintu Selesai sudah Tidak Tidak Selesai sudah Selesai sudah Ini 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 Bajingan Bukankah kamu bilang dia melacur di kota? Kemari Tepati janjimu Merangkaklah Jangan berpikir hanya kamu yang punya uang untuk memperbaiki jalan Aku Kakaku adalah tunangan Bu Jing Shen Orang terkaya di Nan Cheng Kakakmu benar-benar berpura-pura sampai akhir ya Direktur Bu Karena kakakku adalah orang Wu Jiachun Sudah mengalokasikan dana untuk membangun resort alam besar di Wu Jiachun Bagaimana mungkin tidak memperbaiki jalan saat itu? Siapa yang masih mengandalkanmu? Kamu presiden Lalu kenapa? Kamu seorang wanita Punya banyak uang pun apa gunanya? Kamu hamil dan iri pada orang lain Iri karena mereka menikah dengan keluarga kaya sejati Benar sekali Suamiku Bu Jing Shen Dijuluki Raja Neraka Bisnis Tegas dan kejam Seluruh Nan Cheng tidak ada yang tidak takut padanya Aduh Bagaimana ini? Bagaimana ini? Aku tidak bisa menemukan istriku Kenapa ada orang bodoh di sini? Pak Tua Pesta pernikahan di desa biasanya diadakan di mana? Pak Ayah Kamu berani memukulku? Bagaimana bisa kamu memukulku? Aku memukulmu Lalu kenapa? Bukankah kamu bilang dia melacur di kota? Aku hanya salah orang Salah orang Kamu kamu Tahukah kamu? Kamu telah menghancurkan seluruh desa Menghancurkan seluruh keluarga Keponakan perempuan Salah paham Salah paham Semuanya salah paham Kami benar-benar tidak menyangka kamu sesukses ini Menjadi presiden dan juga mendanai perbaikan jalan untuk desa kita Aku sudah menemukannya Operasi cuan mengubah wajah pun tidak secepat kalian Kita semua adalah keluarga Benturan itu hal yang biasa Betul Betul Karena kesalahpahaman sudah diselesaikan Apakah jalan desa kita akan terus diperbaiki? Ya Ya Maaf Keputusan yang telaku buat tidak akan pernah berubah Kalian Sekelompok orang yang memuja kekayaan dan menghina kemiskinan Orang-orang yang materialistis Mati saja di desa ini seumur hidup Bagaimana ini? Oh ya Tadi siapa yang bilang mau merangkat di antara selangkangan pamanku? Suamiku berkuasa dan berpengaruh Tunggu sebentar Aku akan menelpon dan menyuruhnya memecatmu dari grup Akulah tunangan Bu Jing Shen Kamu Kamu Bercanda apa? Keluarga kamu tidak punya cermin Tapi punya air senikan Kenapa kamu tidak kencing dan melihat bayanganmu sendiri? Orang udik Barang murahan Wajah jelek tapi masih bermimpi indah Katak ingin makan daging angsa Anak di perutku adalah anaknya Masih anak Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyentuh jari kakinya Kamu benar-benar berhayal Tidak percaya Ponsel siapapun punya sinyal Ayo Kamu telepon dan suruh direkturku datang ke sini Ku beri kamu 5 menit Kalau tidak datang Istrimu akan diganti Ini benar-benar lelucon terlucu yang pernah ku dengar Dia sudah di pintu masuk desa Sebentar lagi sampai Aku masih ada urusan Tidak akan membuang waktu denganmu di sini Demi adik laki-lakiku yang baru menikah Hari ini aku tidak akan mempermasalahkanmu Tunggu dulu Bukankah tunanganmu akan segera tiba? Apa kamu tidak ingin bertemu dengannya? Lancang Orang itu bermurah hati dan melepaskanmu Jangan bersikap tidak tahu berterima kasih Menurutku dia hanya hamil dan ingin mencari orang yang mau bertanggung jawab Kamu mau menikah sampai gila ya? Baiklah Kalau kamu sangat ingin menikah Menikahlah dengan orang bodoh di sana Karena kamu telah merusak pernikahan putriku Sekalian saja kamu yang menikah Lepaskan aku Lepaskan Fouet Lepaskan Fouet Kalian keterlaluan Kamu presiden Lalu kenapa? Kamu hanyalah barang bekas yang membawa anak haram Ada orang bodoh yang mau menikahimu sudah bagus Kamu menikah dengan desa kami Kita akan sejahtera bersama dan rugi bersama Lihat apakah kamu akan memperbaiki jalan atau tidak Biar kamu senang Biar kamu sombong Punya sedikit uang kotor Hebat sekali ya Aku akan mengambil fotomu yang jelek dan mempostingnya Lihat siapa yang berani menikahimu Dadah 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 Lepaskan aku Siapa yang berani menyentuh istriku Siapa yang berani menyentuh istriku Gu Jing Shen Siapapun diantara kalian yang melukai istri dan anakku Aku akan membuat seluruh desa ini Jangan bilang dikubur hidup-hidup ya Dikubur hidup-hidup Jangan bilang Istriku Aku datang terlambat Kamu dan anak kita menderita Kamu masih tahu untuk datang Kalau kamu datang lebih lambat lagi Aku akan dipaksa menikah lagi Tunggu aku sebentar Tangan yang mana? Aku tanya kamu Tangan mana yang berani menyentuhnya? Aku salah Tidak berani lagi Tidak berani lagi Tidak akan berani lagi Tidak akan berani lagi Biasanya aku bahkan tidak tega menyentuh sehelai rambutnya Kalian benar-benar berani Aku salah Aku salah Kami buta dan tidak mengenali Gunung Tai Anda orang yang berhati besar Tolong lepaskan kami Anggap saja kami seperti tentut dan lepaskanlah Mustahil Dia tidak mungkin presiden Putra orang terkaya Bagaimana mungkin dia menuruti perkataan seorang wanita Gu Jing Shen yang asli Bagaimana mungkin dia tertarik padanya Dia hanyalah orang udik dari desa Jika kalian benar-benar punya anak Bagaimana mungkin Gu Jing Shen sampai sekarang belum menikahimu? Kenapa aku belum pernah mendengar kabar baik kalian? Karena Wufu ingin mendapatkan restu dari keluarganya sebelum menikah Aku datang kesini untuk ngelamar Aku, Gu Jing Shen Ingin menikahimu dengan 8 pembawa tandu Bagaimana mungkin Apakah dia benar-benar istri presiden Selesai sudah Dia benar-benar presiden Hadiah yang begitu berharga Hanya orang terkaya yang bisa mengeluarkan ini Hari ini Orang-orang yang menindas istriku Gu Jing Shen Tidak akan kubiarkan lolos satupun Investasi sebelumnya di Wu Jiachun untuk membangun resort adalah untuk menyenangkan istriku Tapi kalian sangat tidak sopan padanya Jadi aku hanya bisa menarik investasiku dan membiarkan kalian menanggung akibatnya sendiri Bagaimana ini? Selesai sudah Uangnya hilang Semua salah kepala desa sialan itu Seharusnya tidak tertipu oleh keluarga mereka Sudah kubilang Wu Fu adalah anak yang baik Aku harap kalian semua mengerti bahwa di dunia ini Memandang rendah orang lain itu salah Orang baik ditindas itu salah Kamu melahirkan putri yang baik Kamu menikah dengan pria yang baik Lihat kata perempuan baik yang kamu undang Mimpi apa yang kamu impikan Kenapa semua orang memukulku? Kenapa? Apa salahku? Apakah kalian tidak ingin mengharumkan nama keluarga? Aku juga ingin mengharumkan nama keluarga Apa bedanya aku dengan dia? Aku juga ingin mengharumkan nama keluarga Dia hanya mengandalkan pria yang lebih baik dariku Apa sebenarnya salahku? Kamu salah Biar ku katakan padamu Apa bedanya aku denganmu? Aku bisa mengharumkan nama keluarga hari ini Karena 10 tahun belajar keras Berkat darah ayahku Air mata ibuku Dan tekatku sendiri Sedangkan kamu Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa usahaku? Kamu hanya perlu mengatakannya Dan bisa menyamar dan menggantikanku Katakan padaku Berdasar apa? Bawa pergi Keponakan perempuan Keponakan yang baik Jangan pecat Xiaomei dan Zhou Huan Pekerjaan sebaik ini sulit dicari Kehilangan pekerjaan Apa yang akan mereka makan dan minum? Boleh Terima kasih Terima kasih atas kebaikanmu Tapi bagaimana kalian membuat ibuku kau tahu sebelumnya? Kalian kau tahu kembali padanya seperti itu Jika merasa berlebihan Lupakan saja Kami bersedia Kami kau tahu Adik Ipat Maaf Tidak terdengar Adik Ipar Maaf Tidak terdengar Adik Ipar Maaf Tidak terdengar Kalian bisa dengar Adik Ipar Kakak dan kakak Ipar minta maaf padamu Sudahlah Sudahlah Lupakan saja Sudah berlalu Terima kasih adik Ipar Baiklah Demi ibuku Kalian bangunlah Keponakan perempuan Kamu lelah berdiri ya Kemari Silakan duduk Sekarang kamu adalah kebanggaan desa kami HMPH Namaku sudah dihapus dari silsilah keluarga Mana pantas aku Oh Tidak 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 Bagaimana bisa begitu Nanti seluruh desa masih mengandalkanmu Ayah Ayah Tolong bicarakan hal baik untuk Fuer Bagaimanapun darah lebih kental daripada air Lagi pula Kita semua adalah keluarga Saudara Bufu Karena kamu sudah kembali Rawatlah kakek dengan baik Hubungan darah sudah putus Mulai sekarang hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku Dasar anak durhaka Kamu sendiri yang bilang tidak akan pernah menyesal Bagaimanapun Aku akan selalu menjadi kakekmu Tulang yang patah masih terhubung oleh tendon Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darahku Kamu tidak bisa bilang tidak mengakui dan tidak mengakuinya Jika kamu tidak mengakui Aku akan pergi ke perusahaanmu Menangis Membuat keributan Gantung diri Aku akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ketua Waxia Group adalah serigala bermata putih yang tidak mengakui keluarganya Kamu Kenapa Kenapa kalian menindas orang jujur Kenapa kalian menindas orang jujur Aku Xin Lau Sudah mentolerir kalian seumur hidup Hari ini Keponakanku akan mendukungku Aku tidak akan tahan lagi Tiga cabukan pertama ini Aku pukul untuk orang-orang yang memuja kekayaan dan menghina kemiskinan Berhati busuk Mengutamakan keuntungan Kehilangan hati nurani Tiga cabukan berikutnya untuk anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih Berhati binatang berwajah manusia Melupakan moralitas Tiga cabukan lagi Aku pukul untuk tetangga yang bermuka dua Ramah di luar tapi dingin di dalam Cambuk ini adalah hukum keluarga Aturan Tapi jika aturan ini tidak melindungi orang baik Jika hukum keluarga ini malah mendorong kejahatan Maka mulai hari ini Aku akan menghapuskan hukum keluarga ini dan menetapkan aturan baru Keponakan perempuan Aku mohon padamu Hanya kamu yang bisa menyelamatkan pamanmu Ada apa ini? Sebenarnya Pamanmu Untuk menyelenggarakan pesta pernikahan ini Telah meminjam uang dengan bunga tinggi Awalnya berpikir menjual tanah akan cepat menghasilkan uang Tapi sekarang Fuer Aku mohon padamu Hanya kamu yang bisa menyelamatkan pamanmu sekarang Tolong bayar hutangnya Kalau tidak Tangannya akan dipotong Siapa yang menabur angin akan menuai badai Jika kalian tidak serakah Uang ganti rugi ditambah uang perbaikan jalan Cukup untuk kalian hidup sejahtera seumur hidup Sayangnya Kalian tidak hanya ingin merebut tanah ibuku Tetapi juga ingin merebut tanahku Hari ini Jika aku benar-benar tidak punya status apapun Bukankah aku akan ditindas habis-habisan oleh kalian Aku tahu aku salah Kami salah Aku salah Semoga kalian akan selalu mengingat pelajaran ini di masa depan Jujurlah sebagai manusia Dan lakukanlah pekerjaanmu dengan benar Aku akan menjadi orang jujur Pasti akan menjadi orang jujur Bawa uangnya kemari Uang Semuanya milikku Semuanya milikku Aku adalah orang yang meningat kebaikan dan dendam Semua maskawinku akan kuberikan kepada pamanku Ibu Angkat kepala dan dada Ayo kita pergi Haofu Jangan panggil aku Wufu Mulai sekarang Aku dan keluarga Wu Hubungan kita putus Mulai hari ini Aku mengambil nama imuku Nama keluarga Xin Mulai sekarang namaku Xinfu Ayah Aku pulang Akhirnya aku pulang Aku ingat saat itu aku juga berlutut disini Ibu menyuruhku melihat matamu dan mengatakan aku tidak akan sekolah lagi Lihat mata ayahmu dan ulangi apa yang baru saja kamu katakan Tapi saat itu Aku sama sekali tidak berani melihat matamu Karena aku takut Aku takut meskipun aku bersekolah Aku tidak akan berhasil Meskipun bersekolah Aku tidak akan bisa mengangkat kepala Itu hanya akan membuatmu dan ibu lebih kecewa padaku Ketika aku melihat ibu berlutut dan memintaku untuk meminjamkan uang Aku langsung mengerti Aku tidak punya jalan mundur Aku harus menang Aku harus berhasil Ayah Hari ini Akhirnya aku berani melihat matamu Bu tua Putri kita hebat Seandainya kamu bisa melihatnya dengan mata kepalamu sendiri Bu tua Putri kita tidak hanya sukses Tetapi juga membangun sekolah dasar hop untuk desa Besok dia juga akan menghadiri upacara pembukaan Ayah Aku tidak akan pernah membiarkan ibu menderita lagi Tidak akan pernah membiarkan orang desa memandang rendah kita lagi Bu tua Putri kita sungguh berwibawa Hari ini Di pernikahan pamannya Dia mengajakku Untuk pertama kalinya Aku bisa meluruskan punggung dan mengangkat kepalaku Kamu tidak perlu khawatir tentang aku sendirian lagi Aku bisa mengandalkan puer kita Bu tua Jiwamu di surga akhirnya bisa beristirahat Ibu Ibu Apakah ibu menyalahkanku karena tidak menghubumimu selama 10 tahun ini Anak bodoh Ibu tidak menyalahkanmu Ibu selalu mempercayainmu Ibu tahu Apapun yang kamu lakukan Kamu punya alasan Karena kamu adalah anak ibu 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 Anak baik Cepat bangun Aku tahu kamu tidak mudah Tapi aku tidak menyangka sesulit ini Sebenarnya Masih banyak gadis yang lebih menderita darimu Tapi mereka tidak seberuntung dirimu Bagaimana ya Lihat Meskipun keluarga kami adalah yang termiskin di desa Tetapi aku punya ayah yang Meskipun harus menyemir sepatu Ingin menyekolahkanku Seorang ibu yang Apapun yang orang lain katakan Percaya padaku Seorang paman yang Rela tidak menikah demi mendukungku Dan kamu Yang mempertaruhkan segalanya untuk menemukanku Kalian semua adalah kekuatanku dan juga motivasiku Lihat Sinfu Sinfu Aku benar-benar orang yang bahagia Nanti akan ada dukungan yang lebih baik lagi Kamu ngapain Kenapa aku kan tidak menyentuhmu Tapi besok aku harus bangun pagi untuk menghadiri upacara pembukaan Tidak apa-apa Cepat kok Cepat Tidak boleh Ada anak lu Anaknya masih kecil Tidak akan mendengar Ibu benar-benar tidak punya baju yang layak untuk kamu ganti Bagaimana kalau kita pergi ke kota dan membeli beberapa Ibu Aku pakai bajumu saja Tapi hari ini kamu kan ada upacara pembukaan Bukankah kamu harus berpakaian yang lebih bagus Baju ini sudah bagus kok Sekarang kamu kan presiden Ibu takut kamu tidak suka Ibu Tidak peduli aku siapa Aku tetap putri ibu Orang desa yang lahir dan besar di sini Jika aku menolak ini Bukankah aku menolak diriku sendiri Udara di desa benar-benar segar Aku tidak mau Aku ingin kuliah Aduh Anak ini Bisakah kamu mengerti sedikit Keluarga ini masih membutuhkanmu untuk bekerja dan menghasilkan uang Tunggu dulu Kalian sedang apa Dari desa mana kamu jangan ikut campur Semua biaya kuliahmu Termasuk ujian masuk pasca sarjana dan studi ke luar negeri Akanku tanggung Ya ampun Terima kasih Tuan Dermawan Terima kasih Terima kasih Tuan Dermawan Kakak perempuan Bolehkah aku tahu namamu Kamu tidak perlu mengingat namaku Kamu hanya perlu Ingat kebahagiaan Dipersilakan pengusaha wanita terkenal Presiden Huaxia Group Xin Fu Untuk menghadiri upacara pembukaan sekolah dasar Hock Jin Penguang Huaxia Group mengumumkan akan mendanai semua biaya pendidikan anak-anak seumur hidup Selama lulus ujian masuk universitas top Setiap keluarga akan mendapat bonus tambahan 1 juta ibuan Aku ingin mengatakan kepada anak-anak di pegunungan bahwa Selama kalian mau Selama kalian berani Kalian pasti bisa keluar Keluar dari jalan kejayaan kalian sendiri Selain itu Aku memutuskan untuk melanjutkan investasi untuk memperbaiki jalan di desa Tahukah kamu Saat aku kecil Aku selalu merasa jalan ini sangat panjang Tapi sekarang kenapa tiba-tiba sudah sampai di ujung jalan Karena sekarang ada orang yang berjalan bersamamu Oh iya Jelas-jelas orang-orang desa ini telah membuatmu begitu sedih Kenapa pada akhirnya kamu masih bersikeras untuk memperbaiki jalan untuk mereka Karena orang yang bisa keluar Bagaimanapun caranya Bagaimanapun caranya akan keluar Sedangkan orang yang tidak bisa keluar Bagaimanapun caranya akan terjebak di sini Mufu Lari ke depan Jangan menoleh ke belakang Lari ke depan Jangan menoleh ke belakang Jangan menonton! 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 Terima kasih.